Jadi usahakan teman-teman itu mencari topik video dulu, kemudian nanti ketikkan saja di pencarian ya, untuk mencari kata kuncinya. Nah nanti kan akan muncul banyak tuh kata kunci yang sering diketikan penonton ya. Teman-teman bisa gunakan salah satu dari kata kunci tersebut ya. Dan sisanya, biasanya saya itu masukkan di tag video teman-teman. Untuk melihat hasil yang lebih relevan lagi, teman-teman bisa ubah dulu ke mode samaran. Tekan saja di bagian profil, kemudian pilih aktifkan mode samaran. Kemudian kita ketika, sebagai contoh ini ya, tadi cara dapet subscriber, nah langsung muncul nih di bawah sini kata kuncinya. Jujur video saya, saya pakai cara dapet subscriber banyak di Youtube. Ini ya, coba kita klik. Nah Youtube itu akan memunculkan video yang menuliskan kata kunci cara menapas subscriber banyak di Youtube ini ya. Di sini ya, sesuai diurutkan dari penilaian ataupun performa video yang paling bagus. Kalau performa video kita bagus, video kita bisa muncul diurutan paling atas teman-teman. Nah ini video saya ya, jadi artinya jika ada orang yang mencari video dengan kata kunci, cara dapet subscriber banyak di Youtube, video kita juga akan muncul dan berpotensi untuk dapet di klik penonton.